Intro Ribuan warga sidrak dan sekitarnya memadati sirkuit RMSWM yang menjadi venue publik akbar. Dalam rangka milat ke-47 RMS. Sejak sore, sirkuit RMSWM sudah memutih dengan para jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ribuan warga sidrak dan sekitarnya mulai memadati sirkuit RMSWM yang menjadi venue publik akbar dalam rangka milat ke-47 RMS. Sejak selasa sore pukul 16.30 Wittah, sirkuit RMSWM sudah memutih dengan para jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Antusias masyarakat yang datang tidak hanya dari sidrak. Hadir pula para pengurus Partai Nasdem dari 24 kabupaten atau kota Sesulawesi Selatan. Panitia pelaksana Andi Ihsan Hamid mengatakan kegiatan tersebut diwarnai sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Lalu dilanjutkan sikir yang dipimpin oleh Ustadz Ubaidillah Al-Bugisi. Panitia yang dikoordinir Andi Ihsan Hamid harus berkali-kali mengatur jamaah yang berdesakan dan mencari tempat duduk. Selain menggelar sholat maghrib dan isya secara berjamaah, jamaah tablik akbar juga mendapat tausia dari Ustadz Das Ad Latif dan ditutup penampilan Ben Sabian. Sikir dan tablik akbar ini merupakan acara puncak dan penutup dari seluruh rangkaian acara peringatan milat 47 RMS tahun ini. Tim Liputan, AJP News.